Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Kamis 3 Maret 2022, berjudul, Keselamatan adalah Karunia Allah. Ayat intinya terdapat di dalam Efesus 2, ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Pena inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul Renungan kita pagi ini, Keselamatan adalah Karunia Allah. Sebagai petunjuk bagi kita agar dapat merasakan kasih Allah yang tiada bandingnya, dengan menuruti perkataan nubuatan Yesus yang berkata, Barang siapa yang bertahan akan selamat, adalah sebagai berikut. Pertama, bukti bahwa keselamatan adalah Karunia Allah yang telah dimiliki oleh seorang Kristen, maka ia harus bertanggung jawab untuk menjaga dirinya sendiri, selaras dengan tuntunan firman Allah. Setiap orang yang mengklaim dirinya seorang Kristen, harus bertanggung jawab untuk menjaga dirinya sendiri, selaras dengan tuntunan firman Allah. Allah menuntut setiap jiwa bertanggung jawab, mengikuti untuk dirinya sendiri, pola yang diberikan dalam kehidupan Kristus, dan untuk mempunyai tabiat yang dimurnikan dan dikuduskan. Kedua, bukti bahwa keselamatan adalah Karunia Allah yang telah dimiliki, maka tidak boleh ada seorang pun yang menempatkan hamba Tuhan di tempat Allah. Sementara yang baru bertobat harus diajar untuk meminta nasihat dari orang-orang yang lebih berpengalaman dalam pekerjaan, mereka juga harus diajar untuk tidak menempatkan pendeta di tempat Allah. Para hamba Tuhan adalah manusia biasa, orang-orang yang penuh dengan kelemahan. Kristuslah satu-satunya tempat kita mencari tuntunan. Ketiga, bukti bahwa keselamatan adalah Karunia Allah yang telah dimiliki, maka segala bentuk kecenderungan dan keinginan-keinginan pribadi yang tidak disucikan harus segera dibuangkan dari kehidupan ini. Semak duri dalam hati ini harus dicabut dan dibuangkan, karena yang baik dan yang jahat tidak dapat bertumbuh dalam hati pada waktu yang sama. Kecenderungan-kecenderungan dan keinginan-keinginan manusia yang tidak disucikan harus dibuangkan dari kehidupan yang menjadi penghalang kepada pertumbuhan Kristen. Keempat, bukti bahwa keselamatan adalah Karunia Allah yang telah dimiliki, maka apapun yang dikerjakan perlu melangkah dengan jujur dan benar lewat percakapan yang jujur dan hidup yang selalu bersyukur oleh bimbingan roh kudus. Hargai profesi yang kita miliki dengan percakapan yang jujur. Syukuri kasih karunia roh kudus, karena kalau tidak demikian, maka Anda akan menjadi penghalang bagi jalannya pekerjaan Tuhan. Melangkahlah dengan lurus. Kalau tidak demikian, maka yang tidak dapat melangkah dengan benar akan disingkirkan dari jalan. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.